Salam Ngarit Pemirsa semuanya, kali ini saya datang di kandangnya Mas Sutris Mas Sutris, pengalaman ternak kambing, penggemukan kambing atau pembesaran ini udah berapa tahun? Kurang lebih sekitar 7 tahun 7 tahun? Masuk pasar nggak? Masuk pasar penggemukan dulu, dari awal penggemukan, belum masuk pasar itu selama 2 tahun Selama 2 tahun? 5 tahunnya udah mulai ke pasar Masuk pasar? Kaget nggak awalnya peternak terus masuk pasar? Ya nggak juga sih, kalau kagetnya nggak Punya kawan kan nggak kenal tuh kanan-kiri gimana sih? Ya awalnya sih kaget, kalau bawa kambing ke pasar tuh takut laku apa nggak? Kayak gitu Ini dari sini kan pasar jauh sih Mas ya? Ya Jadi adaptasi dengan lingkungan pasar berapa bulan? Ya kurang lebih sekitar 7 bulanan lah 7 bulanan Baru bisa adaptasi dengan kawan-kawan pedagang Mas, kalau perkembangan sekarang di sini jadi lumbung kambing nggak ini? Kalau ini desa apa sih ini? Ini desa Gening Gening Gening, dusun apa? Dusun Sambung Rejo Sambung Rejo Dusun berapa sih? Dusun 16 Dusun 16 ya? Uh, dusunnya sampai 16? Iya Berarti luas banget ini ya? Sampai 17 sampai 18 18 dusun? Dusun 1 desa Waduh berapa kilo jaraknya ini? Dan ini memang daerah lumbung kambing ya? Ya, daerah sini Ini kabupaten masih pesawaran ya? Pesawaran Kalau pasar sampai ke Lampung Tengah? Lampung Tengah Mas, peternak di sini rata-rata punya banyak berapa sih? Kok di sini banyak-banyak dari udah hampir 1 minggu saya Ya maksimal tuh ya Paling sedikit ya 25 25 Kalau penggemukan bisa lebih malah Kalau asli yang khusus penggemukan Masnya sendiri awalnya ternak kambing itu terobsesi tetangga Atau memang masnya jadi pelopor di sini? Dulunya ya cuma ini sih Pelarian Pelarian gimana? Dulu kan ke gunung ya Nah, gak ada gunung Terus pengenlah kan dari saudara ada yang pedagang kambing juga awalnya Saudara? Terus? Terus suruh minggu dulu Habis itu ya jalan di kambing Jalan di kambing? Oh ini kapasitas berapa kalau ini sekarang? Ini kapasitas sekitar 30-an 30 ekor ya? Dan ini sebagian udah keluar? Udah keluar Nah Pelarian itu menurut mas Akhirnya ketemu enak atau masih susah? Ya Alhamdulillah ketemu enak sih Ketemu enak? Ya tetap yang disana tetap masih tapi kan sering disininya Di gunung kopi? Ya kopi Berapa hektare? Dua hektare kopi Berarti banyak duit ini sekali panen Sekarang kan cuaca lagi ini sih Kurang baik jadinya kan Hasilnya juga Hasilnya turun Kopi itu kan satu kilo 22 ribu ya? Nah sekisaran Sekali satu hektare berapa ton? Kalau ukuran normal ya dua ton Cuma dua ton ya? Masalahnya kan belum setekan dulu Kalau sekarang udah mulai setekan ya bisa lipat Bisa sampai enam ton? Enggak empat sih paling sempat Empat ton ya Mas kalau kambing-kambing kayak gini Harga berapa mas? Sebenarnya mas? Ini tinggi badan berapa? Ini tinggi badan sekitar Sembilan puluhan? Sembilan puluh Kalau harga sebenarnya? Kalau harga pengambilan apa? Harga penjualan? Penjualan Kalau harga penjualan Tiga juta lebih Tiga juta lebih ya? Kalau pengambilan Mau diomongin gak apa-apa? Kalau itu rahasia Kalau pengambilan kan Setiap tani kan gak mesti Kadang kebutuhannya Kadang pas butuh dijual murah juga bisa Ada ya? Ada Kalau penjualan kan Ya standarnya Pokoknya kalau penjualan Di atas tiga juta Kalau yang bahan kayak gini Kayak gini ya? Kan beda bahan juga beda Ini udah poel belum sebenarnya? Sudah Poel berapa sebenarnya mas? Bisa dilihat gak ini Kalau di poelnya ini? Di giginya Susah gak kambingnya dipegang? Kalau ini agak susah ini Susah ya? Oh iya galak ini Jarang ya ternak kambing itu Sistem timbang ya? Kalau di daerah khususnya gerning Itu gak ada Hanya tinggi badan ya? Tinggi badan postur ibaratnya Postur bagus Postur bagus, sehat, tambah mahal Kalau daerah Lampung Tengah ada Tapi kan kambing Jawa Kambing Jawa ya? Kalau kambing kayak gini Ditimbang dari petaninya juga mungkin gak boleh Gak boleh ya? Soalnya misalnya timbangan Laki 6-5 Ya kan? Kita ngambil 6-5 Paling ini 3 berapa sih? Dapetnya duit paling 19 berapa? Kalau timbangan Kan tetep gak boleh sama orang tani Benar Kalau timbang pasti ini jauh Jauh dari harga Karena kalau ini kan kambingnya Masuknya Rambon Kambingnya itu Ibaratnya ganteng lah Ganteng Jawa Rando ya Tapi Lampung dengan Ya ini dengan daerah lain ya Lampung ini kan jadi pusat Pusatnya kambing Ya sekarang Dan rata-rata kambing dari Lampung Itu keluar sampai daerah banyak Ribuan ekor gak habis-habis Ini rahasianya apa sih sebenarnya mas? Kok gak habis-habis? Ya soalnya gini Disini tuh ada yang Pertanakan nih Ada yang khusus indukan Indukan Semua juga ada yang ngebok kayak gitu Ada yang laki Yang ngebok Yang bukan gitu ya Soalnya kan muatan Laki sama perempuan tuh masih Banyakan laki Oh gitu Nah kenapa pilihannya semuanya kambing? Ya soalnya paling praktis Kenapa paling praktis? Gak repot Nah soalnya gini Kalau kayak sapi Harus mandiin Kita kan Harus buang tayinnya juga Kan nyusah-nyusahin Kalau pekarangan gak luas juga Imbasnya bau Kotorannya itu kan kemana-mana Kalau kambing kan enak Kambing gak pernah mandiin ya? Gak pernah Hebaratnya kalau mau ya gak apa-apa Tapi sebenarnya gak dimandiin gak apa-apa Ya ada yang mandiin paling kalau 30 ekor pakai Satu tank itu Sudah cukup Cuma sekilas aja Cuma disemprot kayak gitu Buat ngilangin kutu ya Bukan karena dimandiin biar Kambing di lantai Dengan kambing di panggung Bersih mana mas? Bersih di panggung Bersih di panggung Bersih di panggung Kambing di lantai dengan di panggung Rawan mana? Rawan yang di lantai Kalau di lantai rawannya apa? Yang di bawah Soalnya kalau di bawah itu kan Di sini kan kalau peternak yang Bukan asli peternak Maksudnya Biasa Ngimunya Ngambil rumput juga ya Kadang dikasih ongok Jadi kadang kan kalau pas musim hujan Rumput itu kan mudah Jadi kan Lawahnya itu kan air kencinya banyak Jadi warna bulunya itu kan kena Kotorannya Jadi kotor semua Jadi kotor Rentan Rentan penyakit Nah Kalau yang di bawah itu sering terserang penyakitnya Selain kutu apa lagi mas? Rata-rata ya Kayak penyakit kulit Budik ya? Nah yang sering Terus? Ya sering itu sih Kalau yang di bawah itu Yang sering? Rata-rata Kalau yang di atas? Kalau yang di atas Kalau masalah penyakit yang di luar jarang Jarang ya? Jarang Oh jadi kalau panggung ini jarang terserang penyakit? Jarang Kutu Terus gudikan jarang Terus perawatannya kan juga enak Lebih mudah ya? Lebih mudah Mas ini memang khusus untuk penampungan penggemukan saja kalau ini? Iya Kenapa enggak penampungan yang indukan-indukan? Soalnya kalau saya kan masuk keluar barang Masuk keluar barang Kalau dapet dari peternak Yang langsung lempar Di pool dulu di rumah Nanti kalau udah penuh berangkat Berangkat Kalau betina, dapetnya betina? Kalau dapet betina ya paling dibawa ke pasar Bawah ke pasar ya? Nah mas Kalau peternak itu Kepepetnya masalah apa sih Kalau dijual kepepet? Maksudnya dijual kepepet? Pas lagi butuh Butuh apa sih sebenarnya peternak itu? Kok jualnya buru-buru gitu? Ya kadang mas Kebutuhan anak sekolah Apa-apa kan Misalnya nih Kayak gini Ditawar 3 ribu gak dikasihin Kok besok seminggu lagi Pas anaknya mau statik tur apa-apa Kan dijual terus Agak miring Kayak gitu mas Gitu? Karena butuh ya? Iya Tapi sebenarnya peternak juga kan harga tau ya? Ya tau Cuman karena butuh ya? Nah iya Selisih 50 tetap dijual ya? Tapi kan tetap peternaknya juga untung Oh benar Ngejualnya bukan ngejual rugi Udah untung tapi kan gak banyak Benar Tidak harus rugi ya? Nah kayak gitu Kasian juga peternak ya Dan masnya termasuk disini Berapa orang pelopor masuk pasar sebenarnya mas? Daerah sini Sekitar 6 6 ya? Yang bantu masyarakat untuk menjualkan sampai ke pasar ya? Daerah sini khususnya Dan semuanya masuk ke Lampung Tengah? Sebagian Lampung Tengah Sebagian juga ada yang Lampung Selatan Oh sebagian ada yang Lampung Selatan Padahal lebih jauh kan? Deket aslinya sini perbatasan Di tengah-tengah Kesana Lampung Tengah Kesana Lampung Selatan Pesawaran Oh Sini deket dengan Lampung Selatan? Iya Pesawaran Pesawaran Dulu kan sini Lampung Selatan Terus sekarang masuk Pesawaran Oh ini dulunya Pemekaran Masuk Lampung Selatan Bukan masuk Lampung Tengah ya? Bukan Perbatasan Jadi sekarang punya kabupaten sendiri Nah Hebatnya kabupaten sendiri apa? Bagi peternak mas? Ada efek nggak? Bagi peternak belum Belum ya? Belum ada efek Belum ada ya? Belum ada pendampingan Belum ada yang namanya penyuluhan tentang peternakan Itu belum ada ya? Belum ada Masih tempur sendiri pokoknya kalau di bidang peternakan Peternakan? Selalu? Selalu tempur sendiri Modal Kalau ngomong modal ya mas Modal berapa sih mas yang untuk ternak kambing itu yang seharusnya bisa jalan? Baik di pengemukan maupun di ternak? Modal Kalau misalnya pengemukan ini ya? Pengemukan misalnya kapasitas 20 ya? Kita harus punya modal minimnya 25 25 juta? Iya 20 ekor Kalau pakannya gimana? Kalau dapetnya 25 juta itu hanya dapet kambing pakannya di mana? Itu udah dikursin ibaratnya modal 1 jutaan Yang 5 juta itu udah buat beli pakannya 5 juta? Itu akan habis berapa bulan 5 juta? 5 juta sekitar 5 bulan atau 6 bulan Dibelikan apa aja? Onggok Kalau di daerah sini kan masih kayak pakan kayak daun singkong kan belum beli Kalau di daerah sini Jadi kan mungkin larinya ke onggok itu semua Itu ya? Cukup 5 juta? Cukup Untuk perawatan semuanya? Limitnya kan 6 bulan bongkar Limitnya 6 bulan? Kalau 3 bulan gimana? Kalau 3 bulan baru Ibarat itunya baru apa sih? Belum ini Belum gede Belum gede ya? Belum bisa dibongkar Belum bisa Nah Yang paling rawan itu dipengemukan di umur berapa? Di harga berapa? Penggemukan itu yang paling rawan Harga 13-an Itu rawan? Rawan Yang sering rawan bagi apanya? Yang sering rawan itu terserang ini loh Kalau kambing pengemukan Pilk Pilk Nah cuaca Cuaca Karena disini kandang nggak ada yang tertutup ya Semuanya terbuka ya Terbuka Terus apalagi? Ya kendala cuma itu Mungkin kalau dari segi kematian Kalau pengemukan jarang Selama nggak dikasih Daun singkong yang masih basah Kalau fermentasi? Kalau fermentasi aman Aman Fermentasi itu terbukti 1 tahun masih utuh? Masih Yang penting selama plastik belum bocor Bocor? Tanpa campuran apapun? Ya tanpa Paling kasih garam lah Kalau ada yang kasih ada yang enggak Nah kalau umpamanya silase itu dimasukkan ke plastik Dicampur ongok Sekaligus dicampur bekatul Campur bungkel sawit Itu awet enggak itu? Itu emang bagus Pernah sih Saya juga bikin kayak gitu Tapi harus sekisaran Sebulan setengah harus habis Oh? Enggak bertahan lama? Kalau lama kurang Kurang bagus Kurang bagus? Jadi lebih baik dipisah-pisah ya? Kalau sekarang kan Teorinya kayak gini Praktiknya Misalnya Pakan daun singkong Onggok satu plastik Onggok satu plastik Sekarang ada yang pakai solid Satu plastik Itu tiap pagi kita ngaduk pakan Diaduk Nanti kalau udah diaduk Dicampur Baru dikasihkan Baru dikasihkan? Enggak Enggak dicampurkan sekaligus di plastik Dicimpen enggak ya? Enggak Karena lebih awet ya? Terkadang kan Kalau ada kambing baru juga Enggak semuanya kan mau Harus diajarin dulu Diajarinnya dikit-dikit Satu genggam-genggam dulu Atau sekaligus bruk banyak Dikit-dikit Biasanya kambing mau beralih Dari pakan rumput ke fermentasi Berapa hari? Rata-rata 3 hari udah mulai 3 hari? Kalau yang enggak mau gimana caranya? Biar mau Kalau yang enggak mau kan dibantu Pakai hijauan Dibantu? Dibantu dulu terus Nanti Habis hijauannya habis Bersihin kasih lagi Nanti kan dia lama-lama mau Oh bau-bau jilat-jilat Terus naroknya juga harus diseling Gimana? Soalnya yang sebelah udah doyan Sebelah sini udah doyan Nah ditaruh di tengah Dicepit Oh ditaruh di tengah Biar ngapa mas? Kan nanti kalau temennya ikut kan Ya ikut-ikut Ikut-ikut nyecip ya? Pernah enggak? Kalau mulai dari pakan rumput Kan pindah ke pengebukan itu Harus fermentasian semua Itu sampai ada akibat fatal Sebab kurus lama Pulihnya lama ada enggak? Pernah Pernah Bahkan sampai mati juga Sampai mati? Nah kalau 30 ekor mati 3 rugi enggak sih sebenarnya? Pada akhirnya Ya kalau diperlukan seperti itu rugi ya rugi Kalau dihitung rugi Dihitung rugi Tapi ya nama yang usaha kan harus dijalani Mas kalau ini perasaan ya? Perasaan dari peternak, pengebuk Punya 30 Pengen enggak sih punya sampai 100, 200? Ya pengen kalau kayak gitu Sering terdorong kayak gitu? Ya Terobsesi Tapi kan kita melihat kapasitas dulu Terus mempelajari kan Dipelajari dulu enggak harus langsung Dulu saya pertama Baru mulai belajar itu Kambing itu 10 biji Indukan Nah terus Kok kayak hasil Bikin lagi Kayak gitu Jadi perjalanannya dari yang Sedikit dulu terus Nambah-nambah Gitu ya? Kalau orang berkutat di peternakan Di kambing Selalu Obsesinya ya tetap kambing ya? Punya duit harus beli kambing Kambing Ngapa enggak yang lain? Ya soalnya kalau Sama kambing udah Terlanjur Menyatu Menyatu? Ibaratnya kalau orang seneng Burung kan Ngarinya ke burung Ditawarin kambing juga kan enggak mau Karena senengnya burung Kalau burung muda boleh enggak? Iya Kalau contoh yang mulai rumput Pindah ke fermentasi Ini dari petani Ini dari petani? Ini kan Kambing korbanan Nah Awalnya disana enggak pernah sama sekali makan Onggo Dikasih Ya ini Jadinya Pilek Terus batuk Terus disini kan Ibaratnya enggak ini Kayak enggak normal Kayak enggak sihat Ini akan pulih berapa hari terus? Ya sekisaran ini udah sekitar 10 hari Tapi udah dikasih Injektamin Vitamin Udah mulai Makan lagi Nah Kasih cara ngasih obatnya Gimana mas? Disuntikin Disuntik di bagian mana? Kalau untuk vitamin Kalau untuk vitamin LA itu Yang penting masuk ke dalam daging Yang seringkan disini Yang dipegang di leher Tapi jangan sampai menaik urat Urat yang tengah Dagingnya aja Dagingnya aja Dimasukkan ke daging Iya Itu baru datang kasih Ya kalau Kalau posisi ini sih Posisi Sakit aja Kalau enggak Enggak usah Enggak Terus kalau Dengan vitamin Selisihnya Berapa jam disuntikkan? Kalau vitamin Sama itu Enggak Harus beda hari Beda hari CC-nya berapa itu? Rata-rata Kalau kambing udah masuk perban 2 2 mili apa? 2 mili? Semua obat itu? Iya Oh Efeknya Nanti dia gimana? Ya Pondisi badannya Fit lagi Fit ya? Yang tadinya Agak enak Ada Kayak ibaratnya orang kan agak Meriang Berarti itu untuk Napsu makan juga ya? Komplit Kalau obat gudek Katanya enggak boleh di daging Kalau obat gudek Khusus obat gudek Di luar daging Di dalam kulit Oh di dalam Di dalam kulit Di luar daging Jadi cara Ibaratnya Mau ngasih obatnya Ditarik dulu kan Terus dicoblosin nyamping Coblosinnya nyamping? Dia kan di luar daging Kalau yang itu lurus aja Kalau yang itu lurus CC-nya berapa? Kalau yang besar kayak gini? Kalau yang besar Pakai 2 mili bisa Enggak jerit-jerit kambingnya? Ya jerit Semua obat Kalau dikasihin ke kambing Pasti gak jerit Jerit Kalau obatnya itu bagus Kata temen itu Kalau nyuntik kambing berkali-kali Kambingnya paham ya? Bener enggak? Ya paham Paham? Sampai enggak mau gitu Sampai ketakutan Dipegangin suntian aja Dia udah paham Udah paham Bener mas? Iya Serius? Iya Kalau kambingnya serius Tapi kan Kalau untuk Ibaratnya sakit-sakit biasa Itu 2 kali penyuntikan udah Sehat Udah sehat Ini Saya kasih 2 kali penyuntikan udah Alhamdulillah udah sehat Ini kalau kandang ukuran berapa? Ukurannya Lebar berapa? Lebar 5 Lebar 5 5 kurang lah Kurang dikit Lebar 5 Oh kandang ini Kesamping ini lebarnya 5 meter 5 meter kurang 20 Panjangnya? Panjangnya 12 12 Kalau kotaan ini habis berapa persekat ini? Eh berapa senti ini? Kotaan Kotaan ini persekatan kan ada yang pakai 40 Kalau ini Campur ada yang 50 Ada yang 40 Soalnya kan Kan ada yang gak lurus sama ini Ya rata-rata pakai yang 50 lah 50? Enggak ada rahasianya mas 40 harus bagaimana 30 harus bagaimana 50 Enggak ada rahasianya? Enggak ada Untuk kambing semua ukuran Besar kecil Kalau nanti dibesarkan Kalau yang Standarnya sih yang Ibaratnya pakai yang 50 Standarnya? Kebelakangnya? Kebelakangnya 120 120 120 Cukup ya? Cukup Itu untuk penggemukan Penggemukan Kenapa harus selalu sempit mas penggemukan? Soalnya kalau Dalam penggemukan Kalau kambing laki Itu kan sering Aduh kepala Aduh kepala? Menghindari Patah Kayak patah sungunya Kayak gitu kan Oh Jamannya Dibikin sempit Karena untuk menghindari itu Kalau Kambing indukan kan harusnya Lebih lebar Misalnya ini Dua Kalau kambing laki kan Satu Ini di jebol Kalau usus indukan Ini dua jadi satu Lebar satu meter cukup Kebelakang? Kebelakang sama 120 Sama cukup? Sama cukup Jadi menghindari Patah di Tanduk Tanduk ya Terus selain itu Apalagi mas rahasianya Kenapa dibikin Sempit? Ya Ibaratnya kan Lahannya juga Enggak memakan yang Banyak Oh gitu Kuncinya Lahannya sedikit Bisa muat Banyak Banyak Kalau kambing kayak gini Penggemukan Dia kan Pasti ketemu Brahi itu mas Ya Ribut enggak ini? Ya ribut Tapi kalau Ribut-ributnya Kalau kayak gini kan Ini kambing geseran Ini Ini asli dari petani Digeser Ya ribut paling sehari dua hari Terus biasa kan Udah dari kecil ini Bersandingan Tapi kalau ini Didatengin yang baru Semalaman Enggak diem ini semua Kambing? Iya Semua? Iya Dengan pendatang baru Ribut semua? Iya Oh jadi pengebukan Kenapa melehnya Bareng isinya Biar Iya biar Ini enggak ribut Kan kalau dia enggak mau makan Oh jadi biar Belajar makannya bareng Ributnya juga bisa Enggak Bisa tertanggulangi ya Kalau belinya satu 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 Repot ya Repot Iya 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 gitu mas ya Nah Masnya kan paham ini Tentang pengebukan dan Breeding ya Iya Kalau dipilih Untuk pemula ya Ini sebagai motivasi ya Teman-teman nanti yang menyimak Sebenarnya Bagus di ternak Atau breeding Atau di pengebukan? Bagusnya itu di Pengebukan Bagusnya? Kenapa harus bagus di pengebukan? Karena pengebukan itu Sekali belanja Mikirnya terus hasil Oh terus dorong hasil Beda kalau Misalnya hidupan gini Mikirnya kan Prosesnya mulai dari Ngawinin Mulai beranak Mana nanti Kalau beranak Kadang Ya kadang hidup Kadang enggak Beda kalau yang kayak gini Ibaratnya kalau sistem kontrak ada Ada yang sistem kontrak misalnya Mulai pengisian harga seribu Sebulan itu Minimal seratus ribu Untungnya Ada yang berani Pada teman-teman di kontrak gitu Ada Tapi ngeliat Yang ininya Ngurus Kalau yang ngurus Ya kadang kan Ternak pengebukan ada yang cepat besar Ada yang kurus Ada yang bermasalah Gimana itu? Itu kan tergantung perjanjian awal Dari yang si pengisi Gimana perjanjiannya? Soalnya kalau Kayak saya kan sering ngisi Misalnya sama petani Ibaratnya saya ngisi ini seribuan Dalam satu bulannya Min-minnya kan Satu bulannya itu Untung seratus ribu perekor Setiap dua bulan Saya kontrol kandang itu Kandang petani Nanti ibaratnya ada yang kecil Tak ambil Tak bawa ke pasar Tak tuker Berarti Emasnya bertanggung jawab Tapi dengan syarat Si petani Bisa konsisten Cara merawatnya Kalau yang enggak Cara merawatnya Kadang-kadang ada yang kurus Malah ada bahasa kecentet Susah besar Itu gimana? Nah kalau yang itu kan Kalau kita kan mau Ibaratnya bikin perjanjian Melihat Si petani Peternaknya dulu Yang mau ini Pengurusnya Kalau kira-kira orang ini Ibaratnya punya modal Tapi belum bisa ngurus kambing Yang enggak berani Tapi kalau udah Kayak Pak Suyit itu Itu udah sering Udah mulai belum nikah Sampai udah Punya ini Punya istri kan Sama saya terus Jadi paham Paham Jadi enggak takut Narok di sana Enggak takut Udah ini Udah berapa-berapa tahun Udah lama Nah kalau yang pemula Nuntutnya untung Enggak urusan Yang penting beli segitu Harus jual Gimana? Kalau itu kan Ibaratnya Kalau yang pemula Rata-rata ngambil Tapi tanpa Ibaratnya Bikin perjanjian Jadi kalau yang pemula Beli Nanti Sama kita kan dikasih Ini model kayak gini Model kayak gini Nanti kalau pertumbuhannya Bagus Kita Ngeceknya satu-satu Enggak main root Enggak main root ya Kita ngeceknya Misalnya Oh ini kambingnya Yang ini gede Berarti mahal Yang ini kecil Berarti murah Oh gitu Kalau enggak ada perjanjian Kalau enggak ada perjanjian Kalau ada perjanjian Ya root Tarik semua Mau gede Mau kecil Tarik semua Harga sama Harga sama Oke oke mas Terima kasih mas ya Untuk pesan yang Untuk peternak gimana Biar berhasil Untuk para peternak Yang khusus Breeding Yang Tadi kan udah Penggemukan ini Yang ternak Yang khusus Ya intinya Pesannya Kalau Pengen berternak Harus suka dulu Sama yang di ternak Gitu Kuncinya Kuncinya Kalau belum seneng Sama yang di ternak Jangan ternak dulu Modal pertama apa Modal Untuk merintis Kandang Awal Awal Kandang Kelu dua Modal Ketiga ya Harus seneng dulu Sama yang ini Yang mau diinggu Ibaratnya kambing Harus seneng dulu Sama kambingnya Terus Insya Allah Kempat Yang keempat ya diurusin Kelima Yang kelima ya Sering dikontrol aja lah Sering dikontrol Kenam hasil Hasil Insya Allah Terima kasih mas ya Mas apa namanya Mas Sutrisno Mas Sutrisno Terima kasih Mas Sutrisno Siapa tau nanti ada temen